Anda menyaksikan Yusa Update pukul 22 waktu Indonesia Barat bersama saya, Ade Mulya. Pembesar kebakaran lahan dan hutan di Riau bertambah akibat aktivitas warga yang membuka lahan. Namun BNPB Provinsi Riau menyebut kebakaran tersebut masih dalam status terkendali. Kebakaran lahan di Kabupaten Kampar seluas 500 hektare membuat kabut asap tebal menyelimuti kawasan tersebut. Kebakaran itu akibat aktivitas warga membuka lahan perkebunan baru dengan cara membakar. Menurut data BNPB Provinsi Riau, kondisi kebakaran lahan dan hutan masih berstatus terkendali. Dari satelit NOA yang digunakan BNPB ditemukan 4 hotspot api tersebar di Kabupaten Bengkalis, Dumai, dan Rokan Hulu.